Oke jadi kayaknya si Kinan ngerekam tuyul nih guys kita lihat sama-sama ya Oke oh my god Halo guys selamat datang di channel gua dan kembali lagi dengan gua Arvandi Moko Gimana kabar kalian hari ini guys semoga kalian semua sehat terus ya Oh iya gua mau bilang makasih buat temen-temen yang udah klik video ini Dan buat temen-temen yang baru gabung selamat datang di channel gua ya Pada video kali ini sesuai dengan request kalian gua bakal bacain lagi cati story seram nih guys Dan kali ini judulnya adikku diculik tuyul Nah pasti kalau ngomongin tentang tuyul kalian udah gak asing lagi kan Dengan anak kecil yang sering mencuri uang ini Nah dalam cati story seram yang gua buat ini Ini bercerita tentang seorang cewek yang dia ini adiknya itu diculik tuyul guys Dan dia disini berusaha mencari adiknya sampai dia bertekad untuk menangkap si tuyul itu Nah dari penjelasan gua kalian udah penasaran kan dengan cati story seramnya seperti apa Makanya sebelum kita mulai gua mau minta tolong nih ke temen-temen untuk like video ini Subscribe channel gua dan langsung aja nyalain lonceng notifikasinya ya Supaya temen-temen gak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya Oke langsung aja kita masuk ke cati story seram Adikku diculik tuyul Oke guys sekarang kita sama-sama bacain cati story seramnya ya Langsung aja kita mulai Oke disini ada yang namanya Kinan Ris uangku kok tiap hari hilang ya Oke jadi katanya uangnya si Kinan ini tiap hari hilang guys Hilang mungkin kamu lupa naruh dimana atau mungkin aja jatuh Masalahnya Ris ini udah kesekian kalinya Aku udah coba ingat-ingat bahkan nulis setiap kali aku pakai uangnya Tapi tetap aja uangnya berkurang Aku juga sempat ngomong sama tetangga Ngomong sama tetangga Kok sampai ke tetangga sih Aku gak sengaja curhat sama mereka Dan mereka ngalamin hal yang sama Ris Uang mereka sering hilang Terus Katanya ini ula tuyul Tuyul Hahaha Di jaman sekarang masih ada tuyul Iya Ris Orang-orang pada percaya banget Masalahnya itu gak masuk akal Nanti jatuhnya fitnah Kinan Habis Kita mau gimana lagi Kamu enak sekarang gak disini Coba deh kamu pulang sekarang Pasti uang kamu juga hilang Iya Nanti deh aku pulang minggu depan Ini si temannya ketawa guys Kalau kamu sih gak masalah Uangnya hilang Kamu kan udah sukses sekarang Ah Jangan ngomong gitulah Oke jadi katanya si temannya ini udah sukses guys Tapi yang aku bilang tentang tuyul itu gak bohong loh Ris Oke ini si Kinan ngirim video Ini video yang dikirim tetangga Wah kayaknya ini penampakan tuyul sih guys Kita lihat ya Oke ada kayak anak-anak gitu yang bermain bola di dalam rumah guys Oh Oh Itu apaan Itu Di samping mereka ada yang lewat Gitu Lihat-lihat ya Lihat-lihat Lihat ya Lihat Lihat pas disini Nah Tuh kan Kayak ada anak kecil Pake juba warna hitam Terus dia lewat Gitu aja Nah Kayaknya ini orang-orang pada kaget guys Makanya mereka lari gitu Udah lah Kinan Beberapa menit kemudian Ping Ris Kamu harus lihat video ini Apalagi sih Itu Kamu lihat baik-baik Oke ini si Kinan ngirim video lagi nih guys Oke di dalam video ini ada anak bayi Oh Lihat Di belakang anak bayi itu ada Lihat-lihat Itu tuyul gak sih Kalian lihat-lihat Nah Tuh kan Waduh Waduh Ya ampun Kinan Kamu gak bohong kan Ngapain aku bohong Ris Terus Sekarang kamu dimana Aku dirumah sama adikku Si Fauzan Mama kamu masih di rumah sakit Iya Ris Bahkan Mama aku bilang Dia jatuh dari tangga Gara-gara tuyul itu Oh Maksud kamu Maksud kamu Tuyul Yang bikin mama kamu jatuh Iya Ris Siapa lagi coba Sumpah Ris Aku Takut Banget Ya ampun Ini juga udah malem Kamu Jaga baik-baik Fauzan ya Iya Ris Tapi Aku takut banget Kamu tenang ya Eh Ris Aku denger suara-suara aneh Suara aneh apa Suara anak-aneh ketawa Ris Udah Kinan Gak ada apa-apa disitu Tapi Aku ngerasa Hawanya kayak berubah dingin gitu Ya Wajarlah Ini kan Udah malam Kinan Astaga Aris Fauzan hilang Oke Jadi Adik si Kinan Hilang guys Apa? Kok Boleh hilang sih? Iya Sumpah Ris Tadi Aku tinggalin dia di kamar Dan tiba-tiba aja Dia udah gak ada Aku Aku cuma ngambil susunya Bentar Oke guys Jadi Adik si Kinan Hilang Aris Tolong Ris Aku gak tau harus ngapain Tenang Rumah kamu kan Pakai CCTV Coba kamu cek deh Coba kamu cek deh Iya Aris Ini aku lagi periksa CCTV Dalam rumahku Pink Aris Astaga Apa Kinan? Ketemu gak? Ada yang culik dia gak? Oke Ini dikirim video Sama Kinan lagi nih Kamu lihat Ada sosok pendek Yang keluar dari Kamar samping itu Dia cepet banget Oke Kita lihat sama-sama ya guys Oke Jadi Katanya ada sosok pendek Yang keluar dari kamar Oh Lihat-lihat Di samping kiri Kalian lihat Gak kelihatan Kinan Oke Jadi si Aris ini Gak ngelihat guys Dan ini si Kinan Ngirim video lagi Itu Udah aku zoom Dan bikin pelan videonya Coba lihat Baik-baik deh Oke Kita lihat Sama-sama ya Katanya udah di zoom nih guys Oh iya Di pinggir sini Lihat Kita lihat Oh my God Menurut kalian itu Apaan guys? Apakah itu tuyul Atau cuma Asap aja Coba kalian komen ya Menurut kalian Itu bayangan apa guys? Lihat-lihat Sekali lagi Nah Menurut gue sih Itu tuyul sih Kalau menurut kalian apa guys Gila-gila Ya ampun Ya itu jelas banget Kinan Itu kan Ini mau ngelapor Kayak ada yang ngikutin aku Terus Ada suara tawa anak kecil lagi Aku merinding Oke Jadi Pas Kinan jalan Dia sering ngedengar Ada suara langkah kaki Yang ngikutin dia guys Sialan Aku dengernya aja Merinding Udah telepon mama kamu Enggak Mama lagi sakit Aku gak mau dia kenapa-kenapa Atau Stres mikirin hal ini Yaudah Sekarang Kamu dimana? Aku udah jalan Ke rumah pak RT Ris Aku liat tuyulnya Bener kataku Dia ngikutin aku Oke Jadi Si Kinan Itu ngeliat tuyul guys Dan ini kita liat Video yang dikirim si Kinan Oke Kayaknya dia lagi Nyenter sesuatu nih guys Oh Itu apaan ya? Liat Liat Oh Itu Ada Kayak kepala manusia Yang ngintip guys Kalian liat kan tadi Kita coba liat sama-sama Apakah Si Kinan ini Ngedapetin Oh Bener guys Itu Kayak ada kepala Anak kecil Yang ngintip-ngintip Di tembok Wah Waduh Ini ngeri sih Nah Tuh kan Tuh kan Liat-liat Di tembok itu Terus Terus Tiba-tiba Hilang Fix Itu tuyul sih Nah Astaga Gila-gila-gila Tuyul guys Berarti emang Si tuyul ini Beneran Ngikutin si Kinan Guys Ya ampun Serem banget Itu beneran Tuyul Iya Ris Aku takut Banget Tapi Aku harus Ngikutin Tuyul itu Biar dia Mau Ngembaliin Adikku Kamu Jangan Nekat Kinan 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 Tuyul itu Ngilang lagi Tapi sekarang Aku udah nyampe Di rumah Pak RT Sekarang Para warga Lagi nyari Tuyul itu Ternyata Dugaan kita Semua benar Itu Ula Tuyul Kalian Nggak perlu Bertindak Jauh Gini Kinan Tapi Masalahnya Adikku Hilang Iya Aku Tau Tapi Aku Khawatir Sama Kamu Kinan Aku Nggak Peduli Aku Bakal Ngalahin Rasa Takutku Dan Aku Bakal Nyari Tuyul Itu Iya Kinan Kamu Harus Tetap Hati-hati Ini Kita Udah Muter-muter Tapi Tetap Tetap Aja Tuyul Itu Nggak Ada Adikku Juga Nggak Ada Oke Jadi Posisinya Si Kinan Sama Para warga Ini Lagi Mencari Adiknya Guys Sekarang Kamu Dimana Pak RT Nyuruh Aku Balik Ke Rumah Lagi Polisi Polisi Udah Nyari Juga Tapi Nggak Ketemu Aku Harus Gimana Kamu Tenang Ya Kinan Aku Juga Nggak Bisa Ngapa Ngapain Selain Bantu Doain Kamu Eh Aku Denger Suara Lagi Ris Suara Langkah Kaki Dan Ketawa Anak Anak Itu Mungkin Cuma Halusinasi Kamu Aja Kamu Tenang Dulu Enggak Ris Tadi Pak RT Datang Ke Rumahku Dia Ngasih Botol Yang Katanya Itu Bisa Buat Nangkap Tuyul Oke Jadi Katanya Si Pak RT Ngasih Botol Buat Nangkap Tuyul Kesikinan Ini Guys Terus Kamu Nekat Mau Nangkap Tuyul Itu Iya Kinan Kamu Terlalu Nekat Dan Itu Bahaya Loh Emangnya Menurut Kamu Kenapa Tuyul Itu Nyerang Aku Di Sekian Banyak Orang Di Kampung Ini Kenapa Aku Yang Di Ikutin Oke Jadi Kayaknya Si Aris Ini Berusaha Untuk Nahan Si Kinan Supaya Enggak Nyari Tuyul Itu Sementara Ini Adiknya Si Kinan Ini Diculik Tuyul Lu Bayangin Udah Kinan Kamu Tenang Dulu Siapa Tau Ini Semua Cuma Cuma Ula Manusia Enggak Aku Dengar Suara Anak Anak Ketawa Asalnya Dari Luar Rumah Kinan Kamu Jangan Nekat Ya Ampun Aris Oke Apa Yang Dilihat Si Kinan Ada Apa Itu Di Sampir Rumah Aku Kalau Itu Tuyul Kenapa Jadi Kayak Raksasa Gitu Ya Oke Jadi Si Kinan Ngeliat Tuyul Kita Lihat Video Yang Dikirim Sama Kinan Ini Oke Ada Tanda Panah Disini Dan Ini Agak Terlalu Gelap Tapi Kalian Bisa Lihat Ini Ada Kayak Yang Gerak Gerak Gitu Ini Apaan Ya Nah Nah Lihat Lihat Itu Apaan Ya Guys Menurut Mitos Tuyul Bisa Berubah Jadi Raksasa Juga Kinan Kalau Ini Beneran Tuyul Ini Bahaya Banget Kinan Oke Ini Si Aris Mencoba Nelpon Si Kinan Oke Apakah Diangkat Si Kinan Dengar Ya Oh Ditolak Guys Aku Udah Diluar Sekarang Aku Bawa Botol Buat Nangkap Tuyul Astaga Aku Ngerekam Dia Oke Jadi Kayaknya Si Kinan Ngerekam Tuyul Nih Guys Kita Lihat Sama Sama Ya Oke Oh My God Itu Benar Ada Yang Lewat Di Belakang Mobil Oh Dia Masuk Ke Bawah Mobil Yang Warna Putih Itu Itu Apa Cepet Banget Larinya Kayaknya Itu Tuyul Itu Takut Sama Aku Mungkin Karena Aku Bawa Botol Ini Aku Bakal Nangkap Dia Oke Kita Lihat Video Yang Dikirim Sama Kinan Ini Dan Ini Oh Ya Benar Benar Guys Ini Yang Lewat Tadi Di Belakang Mobil Ini Kayak Ada Manusia Pendek Gitu Menurut Kalian Ini Tuyul Atau Apa Guys Coba Kalian Komen Ya Nah 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 Ini Aku Bilang Tadi Dia Masuk Ke Bawah Mobil Yang Warna Putih Itu Gila Si Ini Menurut Gua Tuyul Si Dan Si Kinan Ini Mau Nangkap Tuyul Itu Guys Pake Botol Yang Dia Bawa Kinan Jangan Gegabah Kinan Tapi Si Aris Ini Berusaha Ngehentiin Si Kinan Guys Ini Aku Mau Ngejar Tuyul Itu Pak RT Sama Warga Warga Lain Juga Udah Ikut Ngejar Kinan Kamu Nggak Boleh Kayak Gini Kamu Bisa Bikin Pemiliknya Marah Terus Adik Aku Gimana Adik Adik Kamu Bakal Ketemu Kok Aris Kenapa Kinan Ada Apa Oke Ini Si Kinan Ngirim Video Lagi Ini Guys Oke Ada Kayak Sosok Gitu Di depan Dan Ini Tinggi Gitu Guys Lihat Dan Hilang Oh Oh Ini Kayak Kayak Bayangan Putih Gitu Dia Guys Itu Apalagi Itu Raksasa Kinan Kinan Katanya Kalau Kamu Sering Lihat Tuyul Yang Berubah Wujud Itu Berarti Kamu Lagi Diincar Sama Dia Ini Si Aris Tau Dari Mana Ya Kalau Tuyul Berubah Wujud Berarti Dia Lagi Ngincar Seseorang Tapi Dia Lari Pas Aku Liatin Botol Ini Sekarang Kamu Dimana Aku Dapat Info Kalau Mereka Dengar Suara Fauzan Di Rumahku Sekarang Aku Lagi Menuju Ke Rumah Tuh Kan Siapa Tau Dia Di Rumah Sialan Mereka Udah Nyari Nyari Tapi Nggak Ada Itu Kayaknya Tipuan Tuyul Itu Ris Hah Kenapa Bisa Gitu Sekarang Mereka Lagi Nyari Di Tempat Yang Lain Kamu Dimana Oke Ini Sikinan Ngirim Video Lagi Kamu Liat Tuyul Itu Udah Lari Kayaknya Dia Mau Main Main Sama Aku Oke Kita Liat Ya Nah Ini Video Yang Dikirim Sama Sikinan Guys Liat Ini Versi Pelannya Liat Ada Kayak Sosok Ini Seperti Tuyul Yang Lewat Guys Di Depan Rumah Sikinan Dan Kata Sikinan Ini Tuyul Kabur Guys Mungkin Tuyulnya Takut Sama Kamu Sekarang Aku udah Ngejar Tuyul Itu Aku Tau Dia Kemana Jangan Gegabah Kinan Riz Pak RT Nelfon Katanya Mereka Udah Temuin Si Fauzan Si Tuyul Nyemunyiin Fauzan Di bawah Pohon Oke Jadi katanya Adik si Kinan Ini Udah Ditemuin Guys Di bawah Pohon Syukurlah Yaudah Kamu Pulang Aja Enggak Mau Pokoknya Aku harus Nangkap Tuyul Itu Oke Jadi si Kinan Ini Berusaha Nangkap Tuyul Itu Guys Gimana Kalau Dia balik Lagi Nangkap Fauzan Enggak Dia Enggak Bakal Gitu Lagi Ping Kinan 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 Oke Ini Si Aris Coba Nelfon Lagi Si Kinan Guys Karena Si Kinan Ini Lagi Berusaha Nangkap Si Tuyul Dia Emang Ngotot Mau Nangkap Si Tuyul Itu Guys Dan Enggak Diangkat Angkat Kinan Aris Sekarang Aku Berhasil Nangkap Tuyul Itu Oh Dia Berhasil Nangkap Katanya Guys Apa Oke Ini Dikirim Videonya Sekarang Aku Mau Bakar Tuyul Itu Oke Kita Lihat Sama Sama Ya Kayaknya Ini Di Dalam Botol Oh Beneran Guys Itu Tuyul Lihat Ada Di Dalam Botol Dan Berhasil Ditangkap Sama Si Kinan Ini Emang Si Kinan Ngotot Banget Buat Nangkap Tuyul Itu Guys Dia Takut Kalau Tuyul Itu Balik Lagi Dan Nyulik Adiknya Gimana Makanya Dia Nangkap Tuyul Ini Lihat Gila Serem Banget Guys Ini Tuyul Siapa Si Yang Melihara Tuyul Kayak Gini Nah Menurut Kalian Disini Di Cerita Ini Siapa Yang Melihara Tuyul Tetangga Si Kinan Atau Siapa Kalian Tebak Ya Jangan Kinan Kamu Bakal Bikin Pemiliknya Marah Aris Kayaknya Tuyulnya Gak Cuma Satu Deh Oh Oke Ini Dikirim Video Lagi Sama Si Kinan Nih Guys Kita Lihat Ya Katanya Tuyulnya Gak Cuma Satu Aja Oh Oh Itu Di Atas Genteng Lihat 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 Itu Tuyul Berarti Yang Ditangkap Si Kinan Ini Tuyul Yang Satu Sedangkan Masih Ada Tuyul Yang Lain Guys Seperti Yang Ada Di Video Yang Dikirim Sama Si Kinan Ini Siapa Si Yang Bilang Kalau Tuyulnya Cuma Satu Kan Aku Udah Bilang Pemiliknya Akan Marah Oke Jadi Selama Ini Kamu Tahu Ping Aris Kamu Jawab Sekarang Kamu Pemiliknya Kamu Tuan Dari Tuyul Tuyul Ini Oh My God Guys Iya Dan Aku Udah Bilang Sama Kamu Buat Jangan Ngejar Tuyul Itu Aku Udah Nyuruh Mereka Buat Balikin Adik Kamu Seharusnya Kamu Bersyukur Kalau Tau Tau Gini Seharusnya Aku Nyuruh Mereka Bunuh Adik Kamu Oh My God Guys Gila Ini Tau 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 Aku Iri Sama Kamu 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 Jahat Riz Aku Akan Bakar Tuyul Kamu Aku Aku Bakar Bilang Ke Orang Di Kampung Kalau Kamu Pemilik Tuyul Ini Kinan Kamu Jangan Main Main Ya Aku 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 Akan Nyuruh Tuyul Tuyul Itu Membunuh Kamu Hahaha Biar Kamu Tau Rasa Oh My God Guys Ternyata Si Aris Yang Punya Tuyul Itu Guys Besoknya Kinan Ditemukan Meninggal Dan Para Warga Tau Kalau Itu Ulah Si Tuyul Oh My God Guys Nggak Keduga Oke Guys Itu Tadi Catistory Seramnya Dan Kalian Bisa Lihatkan Di Akhir Cerita Ternyata Yang Punya Tuyul Itu Si Aris Ini Nggak Keduga Dan Kata Si Aris Dia Pengen Kaya Guys Makanya Dia Melihara Tuyul Waduh Ini Parah Banget Dan Dan Ini Salah Satu Pelajaran Buat Kita Kalau Kepengen Kaya Nggak Boleh Melihara Tuyul Ataupun Maka Ilmu Ilmu Hitam Kayak Gitu Guys Oke Guys Demikianlah Catistory Seram Yang Gue Buat Kali Ini Dan Gimana Menurut Kalian Dengan Catistory Seram Ini Apakah Seru Dan Mendegangkan Kalian Boleh Komen Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Dan Kalau Kalian Suka Dengan Catistory Seram Kali Ini Gue Minta Tolong Don Ke Kalian Untuk Like Video Ini Subscribe Channel Gue Dan Nyalain Lonceng Notifikasinya Supaya Selanjutnya Gue Bakal Buat Video Video Yang Lebih Seru Menegangkan Dan Lebih Seram Lagi Kalian Juga Bisa Follow Gue Di Instagram Dan Kalau Kalian Suka Video Video Pendek Yang Seru Kalian Juga Bisa Nonton Gue Di TikTok Guys Terakhir Gue Mau bilang Makasih Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Maafin Kalau Gue Ada Salah Salah Kata Dan Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya